Ada namanya survei 70% Survei 70% ini bunyinya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Ida Ida bersama Rakyat Sulsal Di sesi kedua podcast kita Dan kali ini tamunya istimewa banget Karena selain dia seorang ilmuwan Dia itu juga penulis Kemudian yang paling penting dia salah satu sahib saya nih Teman curha, teman bertukar pikiran Kalau saya ada pertanyaan yang menelitik Saya hubungi beliau Selamat datang Prof. Handan Johanis Apa kabar? Baik Alhamdulillah Kelihatannya memang sangat baik sih Lebih dari prediksi saya Beliau kayaknya gain weight Saya gak tau kenapa Mungkin karena pandemi Atau karena ada hobi baru kuliner Saya gak tau, kita tanya aja Kenapa? Saya kira saya lagi kurusan Oh lagi kurusan Ini tapi lama gak ketemu ya? Lama, lama, lama Gimana setelah Melawan takdir Ada buku lain? Ya Setelah melawan takdir Sebenarnya ada buku yang lebih menarik lagi Yang saya pikirkan ya Bu Ida Dipikirkan? Bukan belum ditulis ya? Belum Melawan istri mungkin Bagus juga Melawan istri? Udah bercanda, bercanda Setelah melawan takdir Saya kan fokus Di apa Untuk sementara Pekerjaan tambahan Ya Jadi dosen Jadi guru besar Ya sedikit pekerjaan tambahan Itu pekerjaan tambahan Pekerjaan utamanya apa ya? Ya pekerjaan tambahan saya ini Memimpin ya Sementara waktu ya UIN Alauddin Itu tambahan Pro Pekerjaan utamanya apa? Oh saya dosen Dosen Nah itu sebenarnya pekerjaan Ya dosen Pengajar Guru Jadi pekerjaan tambahannya sekarang Karena saya guru Jadi sekarang Sementara kepala sekolah Jadi kepala sekolah Di UIN Alauddin Guru juga Ini banyak sekali Isu-isu Belakangan ini Di negara kita yang tercinta ini Yang sering sekali Menjadi viral Baik itu di sosial media Di media cetak Media elektronik Dan itu sangat mengganggu rasanya Ya Apalagi Kita bicara tentang Indonesia sebagai negara yang Sangat mayoritas Orang Islam ya Agamanya Islam Salah satunya ini Pro Saya ada data Kita buka data nih Yang baru-baru viral Kemaren itu adalah pelecehan seksual Di salah satu pondok pesantren Di Jawa Iya Viral ya Oke Data menunjukkan bahwa Ternyata Dari 67 Laporan yang masuk Di Komnas HAM Perempuan Itu Kedua tertinggi adalah Dari Pondok pesantren Kedua tertinggi? Kedua tertinggi Yang tertinggi apa? 16 persen Disimpan dulu ya? Yang tinggi ternyata Nomor satu itu adalah Institusi seperti yang dipimpin oleh Pak Prof Oh ya? Iya Perguruan tinggi itu ada 30 sekian persen Yang paling kecil itu ada Di 3 persen Dibagi rata di Sekolah luar biasa Sekolah luar biasa pun terjadi Terjadi Kemudian ada juga Di SD TK Sama Vokasional Nih Kalau menurut Prof Hamdan Melihat ini terjadi Justru di institusi Agama Yang salah itu dimana? Ini yang melapor loh Prof Berarti kita tidak tahu nih Mungkin Porsi besarnya yang tidak melapor Karena kita tahu budaya di Indonesia kan? Orang malu Kalau aib Merupakan aib Kalau misalnya orang tua Melaporkan Anaknya dilecehkan secara seksual Kenapa justru Hal seperti ini terjadi Di institusi Agama? Oh iya Islam pula Islam pula ya? Bu Ida Ini menarik ini ya Karena Ide-Ida ya Ide-Ida Oke jadi Di acara Ide-Ida ini Mengangkat isu yang memang Menjadi perbincangan dan Menjadi keresahan kita ya Di masyarakat kita Khususnya di Pak di komunitas agama Nah pertanyaannya Kenapa mesti terjadi Praktek-praktek pelecehan Seksual Yang sebenarnya justru disana Menjadi penjaga moral Nah saya menjawabnya Saya dikoreksi ya Bu Ida ya Karena kita ini Sudah lama berteman Dan saya banyak Belajar juga Dari Ide-Ida Konstruktif Bu Ida ini Saya melihatnya bahwa Ini adalah fenomena Apa yang bisa disebut Sebagai Darurat Moral Jadi Darurat Moral Kenapa terjadi Darurat Moral Karena Tidak adanya Standarisasi Moralitas Masyarakat Saya menganggap Tidak adanya Standarisasi Jadi Karena tidak ada Standarisasi Moral Akhirnya Moral itu hanya Diklaim oleh Kelompok-kelompok Tertentu Kelompok Masyarakat tertentu Nah bagaimana Yang lain Dianggap Karena tidak ada Standarisasi Moral Yang kelompok moral Yang lain Bisa saja Dipersepsi sebagai Kelompok yang Tidak memegang Lisensi Sebagai kelompok Bermoral Saya cerita Misalnya ya Bu Ida Kita punya pengalaman Bersama Bu Ida lama Di Jerman Saya Berapa tahun Di Kanada Belgia Prof Belgia Ya Kurang lebih sama Dekat Jerman Kalau kita ke Jerman Pakai bisa Waktu itu Prof Biasiswanya Ambil di Saya Is dua Di Kanada Kanada Kemudian Is tiga Di Australia Di Australia Post Is tiga saya Juga di Amerika Berarti tiga negara Tiga negara Kanada Australia Dan Amerika Dan Amerika Atau saya cerita Sekolah saya Atau gimana Lanjutnya Bukan dituluh Ntar kita balik lagi Itu artinya Belum dibaca Buku Melan Takdir Karena Langsung ke sana Ya seharusnya Itu sudah lengkap Di situ Oke Itu ntar mesok Jadi gini Bu Ida Karena tidak hadirnya Standarisasi moral Maka klaim moral Dan yang tidak bermoral Itu terjadi Ada semacam Segregasi Nah ini yang saya tadi Sebut lagi Kita ini sama-sama Pernah hidup Di luar negeri Di negara maju Istilahnya Kalau kita membuat Level Apa Kemajuan sebuah bangsa Ada maju Develop countries Under developing countries Nah Di negara maju itu Kenapa Kita tidak banyak Melihat kasus-kasus Perlicean seksual Karena Ada standarisasi moral Jadi moral itu Baik di ruang publik Maupun Maupun di ruang Saya ulangi ya Saya ulangi Saya ulangi Jadi Standar moral itu Baik di ruang publik Maupun di ruang Privat Itu sama Sama Jadi kalangan Elite Dan kalangan Biasa Itu memegang Standar moral Jadi sekali kita Melanggar moral Yang dianggap Standar itu Maka kita dapat Sanksi Ya sanksinya adalah Sanksi moral Dan sanksi hukum Nah itu yang Tidak jelas di kita Karena Standar moral itu Tidak jelas Itu sebabnya apa Kenapa tidak jelas Di Indonesia Bukankah Ada nilai-nilai budaya Ada Ada lokal wisdom Yang kita pegang Teguh Yang sebenarnya Kalau kita tarik benang merah Muatan moralitasnya Juga sangat 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 Berat Jadi Kenapa bisa sampai Standar moralitas itu Tidak ada Tidak jelas Di masyarakat kita Kita ada budaya Kita agama Menarik 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 Ini Sebenarnya ini Mirip saya di Apa ya Di uji promosi Ini lagi Saya teringat promosi saya Jadi begini Bu Ida Local wisdom itu ada Bahkan semua Entitas Masyarakat Elemen-elemen Masyarakat Semua punya Pegangan Dalam hal Mempersepsi moral Apalagi kita Masyarakat agama Dan agama itulah yang Menjadi Penyangga utama Moralitas masyarakat Tapi yang saya Suruti adalah Standarisasi itu Nah Pertanyaannya tadi Kenapa tidak hadir itu Karena Itu tidak ada Upaya Terstruktur Untuk Kita bisa Membudayakan Standarisasi itu Yang dimaksud Misalnya saja Saya bertanya Yang mana Ibu Ida Maksud Sebagai Pelecehan Seksual Kita berbeda Dalam menjawab Tidak ada Standar Pelecehan Seksual Kenapa Karena begitu Ragamnya Orang-orang Mempersepsi Sebagai sebuah Moral Itu bisa saja Kena pengaruh Local wisdom Kita Itu juga Relatif Dan sangat Beragam Nah Barat Masyarakat Barat Masyarakat Barat Berhasil Menghadirkan Moral Standar Moral Seperti itu Misalnya Bagaimana Memperlakukan Orang di Publik Bagaimana Memperlakukan Partner kita Di ruang Privat Bagaimana Memperlakukan Orang di Bis Bagaimana Memperlakukan Guru Bagaimana Memperlakukan Burit Bagaimana Memperlakukan Kolega Semua itu Orang pahami Sebagai sebuah Nilai Atau standar Yang sudah Dan itu Terpublikasi Dan tersosialisasi Dengan baik Nah kita Tidak Jadi bisa saja Terjadi Dan ini mungkin Sering terjadi Karena saya Pemegang Nilai moral Dan Anda Atau kelompok Kini Dianggap Bukan pemegang Nilai moral Maka saya Bisa Mendefinisikan Sendiri Padahal Standar moral itu Harus Partisipator Ibu Ida Mereka juga Harus paham Sama dengan Pemahaman kita Nah itulah Yang Saling Bersentuhan Berpaut Antara pemahaman Masyarakat Banyak dengan Pemahaman Kelompok-kelompok Tertentu Pemegang Boleh dikata Pemegang Dan Pendefinisi moral Karena itu Menjadi Partisipator Akhirnya Kita sepakati Bahwa Siapapun Tanpa pandang Bulu Di ruang publik Atau di ruang-ruang tertentu Tidak boleh bersikap Seperti ini Nah itu yang kita rasakan Saya hidup di Kanada Di Australia Di Amerika Bertahun-tahun Saya tidak melihat Bahwa Pelecehan itu Begitu mudah terjadi Nah itu yang Saya bisa pahami Dari Kenapa Terjadi Kasus-kasus Pelecehan Seksual Ibu Ida Bahkan di tempat-tempat Atau di Sebuah Kem Atau di sebuah Institusi Dimana moral Itu yang pertama Harus ditegakkan Jadi antara Penegakan hukum Sama Standar Standardisasi moral Itu lebih duluan Standar moral Pertanyaan Yang menjadi Jawaban saya Juga dari pertanyaan Ibu Ida Saya bertanya balik Bagaimana Menerapkan Hukum Atau sanksi Ketika standar itu Tidak ada Oke Iya Kalau ini Kita rumuskan Prof Ibaratnya Kita harus cari Jalan keluarnya Siapa sih Yang punya Tanggung jawab Untuk Kita Kita sekarang nih Standardis moralitas Seperti ini ya Tambah susah Pertanyaannya Saya kira Setelah menjawab Standar moral ini Sudah bisa kita Pindah ke Topik berikutnya Karena kalau ini Tidak kita benahi Artinya kita Kita nanti Akan seterusnya Seperti itu kan Jadi Sekarang tanggung jawab itu Ada Ada di siapa nih Siapa pemegang tanggung jawab itu Yang Come on Mulai dari sekarang Oke Kita terapkan ya Standar moral seperti ini Kemudian Bagaimana cara Melakukan itu Oke Kita sering mendengar istilah Civil society Saya menambahkannya Dan melengkapinya Saya menambahkannya Dan melengkapinya Dengan mengatakan Religious civil society Saya misalnya Atau kita terjemahkan Masyarakat madani Religious civil society Artinya Kita menciptakan Sebuah masyarakat Civil yang Religius Karena ini terkait Dengan isu-isu yang Kontraproduktif Dengan praktik Keagaman kita Nah Penyangga-penyangga utama Dari civil society Itu yang harus Bekerja Dan harus bersinergi Siapa penyangga utama Itu ya Ya toko Toko masyarakat Toko formal Pemerintah Terus Ya Para aktivis Seperti Ibu Ida Yang harus rajin Menyuarakan Dan mengkampajakan Ya termasuk Dengan cara-cara Podcast seperti ini Nah Terus Yang menjadi sasaran kita Kelompok-kelompok Yang sering menjadi korban Nah akhirnya ini Muncul Dan sekarang ini kan Dengan melalui media Dan era yang semakin Terbuka Sebenarnya Sosialisasi Dan untuk Proses lahirnya Standarisasi itu Semakin terbuka Dulu kan susah Nah sekarang Media misalnya Bisa menjadi penyangga utama Untuk bisa Melakukan penguatan Hadirnya Religious civil society Di antaranya itu tadi Standarisasi moral Nah saatnya sekarang Media Media kan salah satu Penyangga utama Untuk menghadirkan ini Pertanyaannya kemudian Bu Ida Seberapa sering media Concern Dengan upaya Untuk Memperkuat hadirnya Standarisasi moral Anti pelecehan seksual Dibanding dengan Hingar-bingar Jangan sampai Kayak insiden Menjadi hingar-bingar Untuk kepentingan rating Ribut Dibaca Tapi Tidak menyajikan solusi Atau langkah-langkah Konkret Seperti Yang ditanyakan oleh Ibu Ida Jadi penyangga Civil society Yang harus sadir Nah termasuk Itu tadi Toko agama Harus itu disinergikan Nah Tentu Jawaban saya Klasik juga Pemerintah harus punya Ya Very high political Will Untuk bisa Menyelesaikan Apa yang menjadi Darurat Moral yang Saya sebut tadi ini Persoalan Salah satunya adalah Persoalan Pelecehan seksual Pak Prof yakin Di kampusnya Tidak ada Pelecehan seksual Haduh Itu Ada laporan Tidak pernah Prof Saya sebenarnya Ada channel Tidak Yang mengakomodir Misalnya Oh iya Mahasiswi Merasa Saya dilecehkan Ada Ada saluran Tidak untuk mereka Dan apakah itu Pernah terjadi Dalam kapasitas Saya Sebagai rektor Ini pertanyaan Ini Sangat Apa ya Sangat Bisa menjadi Pukulan telak Ya Bagi saya Karena Fenomena Pelecehan seksual Yang saya sebutkan tadi Yang paling tinggi Persentasinya Itu kan di kampus Dan itu Fenomena Fenomena Di mana-mana Ya Di Berbagai kampus Tapi Yang ingin saya katakan Sebenarnya Intinya adalah Kesadaran ini Ini Sudah mulai hadir Dan Sudah menjadi 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 Apa namanya Menjadi Perhatian Dari para Pimpinan Dari para Aktifis-aktifis kampus Pimpinan Hususnya Sampai rektor Misalnya di kampus saya Itu kan ada Pusat Kajian Gender Gender dan Anak PSGA inilah Mendirikan Apa Kalau saya Sandinya saya mau ditanya Seperti ini Saya tanya dulu ini Kepala PSGA nya Ya pusat Apa namanya Unit Unit Pelayanan korban Pelecehan seksual Ada di kampus Ada dan kami sudah Memperubahkan Mengeluarkan aturan rektor Untuk Sangsi-sangsi Yang diberikan Kepada mereka Yang Apa Diakini Terlibat Dalam Pelecehan seksual Itu artinya apa Kampus itu Sebenarnya Karena itu Hasil riset itu Menunjukkan bahwa Kampus itu menjadi Ya Tempat Tersemainya Praktik-praktik Pelecehan seksual Jadi kampus sendiri Yang juga begitu sigap Untuk Mengantisipasi itu Tak terkecuali Di kampus Wina Laudin Yang saya pimpin Kalau tidak yakin Besok saya undang Silahkan Dan itu Unit itu ada Iya Berarti Dan saya yakin Kampus lain juga Mungkin demikian ya Prof Iya Karena itu menjadi Komitmen Misalnya Kampus-kampus kami kan Berada di bawah Kementerian Agama Dan itu sudah Menjadi gerakan Di Kementerian Agama Untuk mendirikan Unit Anti Pelecehan seksual Nah Kembali lagi nih Kan Yang melakukan Pelecehan itu Kebanyakan Kalau misalnya Kita bicara tentang Apa institusi Agama Which is dalam hal ini Islam Mereka hidupnya Setiap hari Pakai Al-Quran Iya kan Boleh minum dulu Silahkan Silahkan Prof Nah Pakai Al-Quran Yang ada di benak saya Gini Mungkin Kebiasaan kita Sebagai umat muslim Itu mungkin Lebih mementingkan ritual Dibandingkan Memahami Makna dan hakikat Agama Kalau Saya pengen tanya nih Kalau di kampus Islam Seperti UIN IAIN Itu Yang membedakan Mereka dengan Kampus Yang biasa Itu bedanya Dimana Prof Apakah harus Baca Al-Quran Tiap hari Kalau misalnya Yang kuliah di Universitas Islam Bedanya apa Misalnya Fakultas Kedokteran Yang membedakan Fakultas Kedokteran Di UIN Dengan yang ada Di kampus lain Misalnya apa itu Oh iya Menarik ini Menarik Dan Jangan khawatir Saya sudah siapkan Jawabannya juga Bu Ida Ketika Saya Mengikuti Proses penyumpahan Dokter Angkatan pertama Yang dilahirkan oleh Wina Laudin Dan ketika Saya mengalungkan Medali kelulusan Pada salah satu Lulusannya Namanya Dokter Edward Dokter Edward Ini adalah Dokter yang Lulus Dengan prestasi Yang membanggakan Sekaligus Dia hafal Quran 30 Jus Saya mengalungkannya Dan saya mengatakan Membisikkan Di depannya Di samping telinganya Saya bilang Kamu adalah dokter Yang nantinya Akan memiliki Ragam Penyembuhan Terapi khusus Sebelum Jarum suntik Memendarat Kenapa karena Saya meyakini Dia menghafal Ayat-ayat Penyembuhan Sebelum dia Mentreat Pasiennya Dengan cara Ya Treat Kedokteran Atau medis Tapi Yang ini Sebenarnya Saya katakan juga Bahwa UIN Memproduksi Atau Lembaga pendidikan Agama Islam Seperti UIN Memproduksi Dokter Yang membedakan Dengan Perguruan tinggi Umum Yang memproduksi Dokter Bukan semata Yang terkait Dengan hal-hal Yang bersifat Ritual Atau hal-hal Yang bersifat Simbolik Misalnya Yang dari UIN Pasti baca Basmala Yang dari Non-UIN Pasti belum tentu Juga baca Basmala Apa bedanya Orang yang belajar Di sana kan Mengenal Basmala juga Apalagi yang Dididik dengan Pola santri Itu belum tentu Itu tidak selamanya Ada di UIN Di perguruan tinggi Umum juga sudah Sadar tentang itu Tapi yang ingin Saya bentangkan Dan tegaskan Kepada mereka Kalianlah Para dokter Yang berada Di garis terdepan Untuk memahami Esensi sosial Dari ajaran agama Yang syarat dengan Ajaran-ajaran Humanisme Yang sering disebut Sebagai Islam sosial Yang disebut Sebagai Kesalahan sosial Kalianlah Karena kalian Yang tiap hari Mempelajari Dan menggali Itu di kedokteran Bahwa membantu Orang itu Bukan semata Sumpah apa namanya Kedokteran itu Hipokrates Apa lagi namanya Bukan hanya Sumpahmu Tapi pelajaran Yang esensi Ajaran agamamu Yang kamu dapatkan Di kedokteran Dimana ajaran agama Dan ajaran kedokteran Itu terintegrasi Itulah yang akan Membedakan Jadi Ketika kamu beraksi Itu full Atau sangat dominan Atas dorongan Kemanusiaan Atas dorongan Semangat sosial Daripada ajaran agama Yang kamu pelajari Yang belum tentu Perguruan tinggi umum Dapatkan itu Karena mereka Tidak mempelajari Dalam kurikulum mereka Nah itu yang Ingin saya tetapkan Jadi tegaskan Jadi bukan semata Karena Ada simbol-simbol Agama disitu Bahwa dia dokter islami Karena dari Bukan itu Itu terlalu dangkal Dan itu Tidak menjadi Pembeda Bukan sesuatu yang Menjadi Nilai plus Jadi Saya ingin mengatakan Ketika kita memproduksi Sarjana Apakah dia seorang Sainis Seorang arsitek Seorang ahli teknologi Seorang perawat Sampai seorang dokter Nilai keislamannya Untuk membangun Kesalahan sosialnya Itu yang kita ingin dorong Bukan hanya Kesalahan individu Karena semua itu bisa Ketika Bu Ida Dilahirkan dari Kalangan santri Atau yang sudah Diajar salat Itu pasti terus bisa Mengaji dengan baik Salat dengan baik Tapi Bagaimana mendorong Nilai sosial Dan nilai humanisme Islam Membuatnya menjadi Orang yang memiliki Inklusifisme Jiwa moderat Tidak eksklusif Dia bisa Tunjukkan Ketika dia mempraktikan Keahliannya Sebagai seorang dokter Iya Ketika Pasiennya masuk Dia melempar senyum Bukan semata Karena senyum itu bagus Tapi dia sadar Bahwa ajaran agama Senyum itu memang Nilai sodakanya Sangat tinggi Tabasumul Kapi wajahi Akhi Ka sodaka Jadi Ketika kamu Melempar senyum Kepada pasienmu Itu dengan basis Ajaran agamamu Itu meyakinkan Bahwa Setengah dari penyakitnya Kau sudah ubati Inilah yang kita ingin Apa namanya Arus utamakan Kenapa kita hadir Dengan disiplin-disiplin Seperti itu Yang membedakan Bukan semata Karena kita Ingin Menunjukkan bahwa Simbolisme itu Memang penting Simbolisme itu Adalah segalanya Dan simbolisme belaka Itu yang sebenarnya Merusak Praktik ajaran Islam itu sendiri Kalau Bapak Pak Prof Sudah memimpin Sebagai rektor Sudah satu periode ya Hampir Hampir satu periode Hampir satu periode Tantangan yang Dihadapi Khususnya Di masa pandemik Tantangan khususnya Masa pandemik Di masa pandemik Ini Di kampus Itu pada masa pandemik Oke kita belajar online Dan segala macam Tapi tantangan yang terbesar Di luar dari itu Ada gak Atau seragam aja nih Dengan yang online Tantangannya banyak Artinya ketika kita Ingin menjalankan Misi itu tadi Integrasi Itu menjadi Tidak maksimal Proyek ini Ya Tidak dikatakan mandat Tetapi tidak maksimal Karena Pembelajaran selama online Itu lebih Berkisah pada Pembelajaran pengetahuan Yang bersifat Kognitif Tapi inti daripada Pembelajaran yang Saya sampaikan ini adalah Afektif Nilai Transfer of morality Bukan hanya Transfer of knowledge Kalau itu kan Bisa membaca Tapi Transfer of values Itu menjadi Sesuatu yang Saat berharga Dilakukan di sebuah Apa Di sebuah Sistem Arena Dimana itu harus Dicontohkan Bagaimana caranya Pelajaran Zoom Anak-anak saja Dia bisa mengibuli Dosennya Dia ganti namanya Dia tulis Connecting Padahal namanya Yang dia ganti menjadi Connecting Jadi ketika Dilihat terus Dia masih connecting Padahal namanya Dia ubah jadi connecting Ada ide kreatif Yang muncul dari Sistem Online dan pandemik ini Prof ya Nah seperti itu Berarti kita ada 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 masa yang hilang Karena pandemik ini Yang perlu kita Catch up lagi Untuk yang berikutnya Tapi bukan Tanpa hikmah Hikmahnya Sebenarnya banyak Termasuk upaya Untuk pembenahan Sistem Teknologi Pembelajaran kita Karena saya bisa Bayangkan Sekiranya Pandemi ini Hadir 5 atau 10 tahun Ke belakang Saya gak bisa Bayangkan Seperti apa UIN menjalankan Pembelajaran Dengan jumlah mahasiswa Yang hampir 30 ribu Yang ada di kampung-kampung Sekarang saja Masih ada yang Manjat kelapa Yang pergi ke lomojian Pergi ke atap rumahnya Untuk mencari sinyal Karena jaringan ya Iya jaringan Makanya saya bilang Teman dosen-dosen bilang Kau beli jaringan dulu lah Sebelum kau Beli sinyal Ternyata anak-anak disuruh Beli sinyal Karena sinyalnya Selalu susah Tapi ini Menjadi Pembelajaran Tapi yang menjadi Consen kita Dari pertanyaan Bu Ida Morality itu tadi Yang berkorelasi Dengan kasus-kasus Yang kita hadapi Karena tidak gencarnya Pembelajaran moral Karena moral itu Iya Pembelajaran moral itu Is an endless business Is an endless Dokter Panjang ada kehidupan Moral itu harus selalu Ditegakkan Harus selalu diperbaharui Karena moral itu kan Masalah keimanan Masalah keyakinan Padahal kita punya Banyak sekali lembaga ya Prof Institusi Yang bisa melakukan itu Iya Cuman mungkin Nih kalau saya lihat Teman-teman di majelis ta'lim Kalau ditanya Saya hatam Al-Quran Bulan ini Tiga kali sampai lima kali Tapi kalau ditanya Baca gak artinya Oh iya ya Iya ya Betul itu Bu Ida Saya tanggap ini ya Ketika beredar banyak Lembaga-lembaga penghapalan Quran Itu sebuah bukti bahwa Islamisasi masyarakat itu Berjalan begitu sangat Deras Arusnya deras Ini patut disaluti Tapi pertanyaannya kemudian Apakah ada Lembaga-lembaga Atau Signifikankah lembaga-lembaga Penghapalan ini Dalam mengajarkan Nilai-nilai Quran itu Nah itu yang perlu Selalu harus disinergikan Nah karena Kalau sekedar Ya menghafal Quran lalu Misalnya nilai-nilainya Tidak mengejawantah Maka itu menjadi persoalan juga Sama saja kan akhirnya Bukan sama saja Tapi menjadi Inti daripada hadirnya Upaya membumikan Cita-cita membumikan Al-Quran itu Bisa menjadi Sebuah mimpi juga Kalau hanya sekedar menjadi Hafalan Tapi Hadirnya Lembaga-lembaga penghafalan itu Patut disaluti Karena itu menjadi langkah Untuk bisa menunjukkan bahwa Quran itu Proyek berikutnya Quran itu bisa dibumikan Karena kamu sudah menghafal Itulah tadi yang saya kembali Kepada dokter yang hafal Quran itu Kamu mengambil ekstrak Daripada ayat-ayat yang Bisa meyakinkan Kepada pasien kamu Bahwa Ketika kamu membaca ini Ketika kamu menelak ini Kamu bisa sembuh Kamu bisa meringankan penyakitmu Karena Jiwamu sudah tersugesti Keyakinanmu itu disehatkan Sebelum Ya fisikmu jadi sehat Jiwamu sudah disehat Ya Prof Sebelum ini juga saya pernah bertanya sama Prof Itu Para akademisi Kaum intelektual yang ada di kampus itu Rasa-rasanya nih Seperti berjarak dengan masyarakat Karena kan Persoalan masyarakat jalan sendiri Yang di kampus juga asik sendiri gitu Jadi Kalau misalnya ada Apa Ada relation antara kampus dengan masyarakat itu Ya Dimana Kemudian Itu dimulainya kapan Kan kita cuma lihat mahasiswa di Apa di desa-desa itu pada saat KKN ya Ya KKN mereka bikin sesuatu yang monumental Saya dulu juga pernah ngajar Di Di apa Sekolah dasar gitu Pada saat KKN kita bikin Tanda jalan dan segala macam Hanya itu Ya 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 Engagement saya Sebagai mahasiswa Dengan masyarakat gitu Ya tapi jangan Jangan mudah mengklaim begitu dong Bu Ida Ya Apalagi kalau Rujukan klaimnya seperti itu Larinya ke saya Ya Saya bukan Akademisi menara gading Doh Bukanlah Bercanda saya Bercanda Narsis dikit gak apa-apa Tapi gini Bu Ida Kesadaran tentang Itu sebenarnya juga klasik Jadi Apa Pertanyaan dan gugatan seperti itu Sudah lama Dan Itu sudah sering menjadi pukulan berat juga Bagi Insan Akademisi Atau insan perguruan tinggi Sebentar Itu masalah klasik Tapi Anggaplah dia sudah terjadi berpuluh-puluh tahun Ya ya Masalah klasik ini Ada gak upaya Ini yang saya mau jawab Tunggu dulu Saya lanjutkan dulu jawabannya Ya saya jawab Bahwa Ini sering menjadi pertanyaan Apalagi Sekali beribu Ida Pasti lebih canggih lagi menanyakan hal ini Misalnya Perguruan tinggi yang saya pimpin Itu Sudah mencoba Bukan hanya mencoba Bekerja keras Untuk melepas Perguruan tinggi itu Sebagai menara gading Itu kan bahasanya menara gading Nah caranya untuk melepaskan adalah Konsep-konsep Konsepsi Bangunan Kurikulumnya itu Yang harus diubah Itu satu Kemudian SDMnya itu Harus diubah persepsinya Karena si canggih apapun kurikulumnya Kalau Ya People behind the gun ini Yang tidak bisa Menjadi operator yang baik Sama saja Nah Lalu dikembangkan lah Pola kemitraan yang Ibu Ida Soroti itu KKN KKN itu ya Itu kan sudah lama Ya KKN itu bahkan menimbulkan Ya Kekecewaan baru di masyarakat Bahwa KKN dulu itu sudah tidak sama dengan sekarang Itu saya pahami Nah itulah kita mencipta sebuah produk-produk Kemitraan Produk-produk ilmiah Misalnya Contoh Pembelajaran yang ada di kampus itu harus berbasis riset Supaya apa yang diajarkan di kampus itu menjadi kebutuhan masyarakat Ya itu Nah lahirlah produk-produk kami di Win Al-Audin ini Hasil kerjasama kami dan pemerintah Kanada Supporting Islamic Leadership in Indonesia itu Dan itu yang melahirkan paradigma baru pengabian Kemitraan Misalnya kita menciptakan apa yang disebut dengan participatory action research Kemudian asset based community development Pengembangan masyarakat berbasis riset Jadi community based research Semua yang diajarkan itu harus berbasis riset Dari mana riset itu diambil? Dari penelitian dosen bersama dengan masyarakat dan mahasiswanya Itulah yang diajarkan di kampus Kenapa ini menjadi concern? Saya yakin Ibu Hida pernah mendengar ada namanya survey 70% Survey 70% ini bunyinya seperti ini Dan ini relevan untuk pembicaraan kita pada podcast ini Podcast Ide-Ida Ah yang canggih ini Survey 70% itu yang pertama Yang sering dengar Dari semua harta kekayaan yang dicari manusia 70% dinikmati ahli warisnya Jadi kalau Ibu Hida punya kekayaan Saya tahu Ibu Hida kaya Maka bagilah sekarang Daripada dipertengkarkan kemudian Sedekanlah kepada saya yang miskin-miskin begini Dari rumah-rumah besar Ruang-ruang besar yang diciptakan oleh manusia Rumah besar yang dibuat manusia 70% tidak pernah mereka injak Kalau tidak yakin Coba refleksi Ibu Hida Ibu Hida besar rumahnya Berapa ruang-ruang yang Ibu Hida injak? Dari semua alat-alat dapur dan alat rumah tangga yang Ibu-Ibu beli Termasuk yang Ibu Hida beli 70% tidak pernah mereka pakai Kalau tidak yakin cek Tewa di 70% 70% tidak pernah mereka Nah pakai yang relevan dengan diskusi kita sekarang Dari semua mata pelajaran Dan mata kuliah yang dipelajari mahasiswa di kampus 70% tidak bisa diterapkan di masyarakat Catat Nah itu yang menjadikan 70% tidak bisa diterapkan Tidak bisa Lain dipelajari oleh masyarakat Lain dipelajari Lain yang dibutuhkan Lain dipelajari di kampus Lain yang dibutuhkan di masyarakat Itulah yang menginspirasi barangkali Kenapa mas menteri Kemudian Gus menteri Gus menteri agama Mas menteri pendidikan dan kebudayaan itu Memikirkan Adanya terobosan Kampus merdeka Merdeka belajar Siapa saja yang punya keterampilan Yang memang menjadi kebutuhan masyarakat Silahkan masuk kampus Untuk memasarkannya Nah ini yang menjadi kerasaan kita Lahirlah itu yang saya sebut sebagai Community based research Contohnya Ketika kita mendefinisikan Tentang pelecehan seksual Contoh Jangan kamu dipilihkan sendiri Yang ada di kampus Tanya orang-orang yang ada di masyarakat Yang mana sebenarnya yang kemaksud pelecehan seksual Supaya ada keseragaman pemahaman Itulah definisi yang memandu kita Untuk melahirkan apa yang saya sebut sebagai Standarisasi moral Standarisasi moral Standarisasi moral Pelecehan Penyimpangan dana umat Yang kemarin rame nih prof OCT Itu Kalau gak salah ada ratusan miliar Yang dikelola dananya oleh OCT Kemudian kalau ditotal-totalkan Ada 15 institusi Filantropi Yang Totalnya itu sama dengan APBN Kabupaten Bengkalan Bangkalan Kalau gak salah Bangkalan Donasi Umat gak tau nih Dana yang mereka donasikan itu Sedekahkan itu Sakatkan itu Kepada Pakir miskin Orang yang membutuhkan Itu melalui institusi yang Di Apa kita bersama-sama sepakat Bahwa mereka adalah lembaga yang Bisa dipertanggungjawabkan Reliable Reliable Kalau tidak ada peristiwa ACP kemarin Kita gak tau Karena Tidak pernah ada Laporan 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 mereka Pertanggungjawaban Atau laporan keuangan Dan mereka juga banyak loh Tamatan Tamatan kampus-kampus yang hebat Yang punya Standar moralitas yang tinggi juga Ya Sama lah dengan Penyelewengan Dana umat Seperti Yang disinggung oleh Ibu Hidat tadi Masyarakat kita memang perlu Dibangun Konsep Eskatologisnya Tentang Masyarakat kita perlu diberi Pemahaman Konsep Eskatologis Misalnya tentang Keselamatan di hari kemudian Itu satu lagi Hal baru yang menurut saya Penting Eskatologis Misalnya Eskatologis surga Perlu kita menyadarkan Dan membangun Apa Arus deras Di masyarakat Bahwa Kelak yang masuk surga itu Ibu Hidat Bukan yang hanya Rajin Salat Bukan hanya yang Hidup di institusi Institusi Atau bekerja Dengan beragam Simbol-simbol Keagamaan Bukan Tapi yang masuk surga itu Adalah Yang nilai kebermanfaatannya Di tengah-tengah masyarakat Yang menonjol Nah itu Yang harus dibangun Coba Kita coba Kembali Memutar balik Hidup kita Tahu rajin salat Supaya kamu masuk surga Rajin puasa Supaya kamu masuk surga Oke Itu sesuatu yang memang Taken for granted Kita terima itu sebagai sebuah Ajaran dasar Ritual Ritual kita Ya Peribadatan individual kita Tapi bukankah masyarakat kita Memang menekankan Lebih berat kepada ritual Daripada Nah itu Itu yang saya ingin Jelaskan Kita jarang mendengar Ya apa Doktrin-doktrin sosial Dari orang tua Masyarakat Atau dari Para penjaga morang Bahwa Kamu Rajin menyumbang Untuk membangun Apa namanya Sebuah Masyarakat yang tangguh Yang bisa mandiri Yang melahirkan penemuan Dan Itu adalah Amal jari bagi kamu Dan dari situ Kamu akan masuk syurga Nah Sayangnya prof harus Tulip-tulip lagi Tunggu dulu Tunggu dulu Inilah tidak lahirnya Doktrin eskatologis Tentang syurga ini Yang terinovasi Sehingga kita tidak banyak Melahirkan Apa Penemu-penemu Atau bahkan Ya Sama sekali Hampir tidak ada Dari dunia Islam Apalagi di masyarakat Indonesia Masyarakat muslim Yang menjadi Prenobel Karena tidak ada Semangat menjadi penemu Kurang semangat Menjadi Inventor Gitu Nah Akhirnya kita Selalu Menjustifikasi Keberagaman kita Pada ritual ansi Nah Itu berefek Pada menyumbang kita Jadi semua yang Dianggap Menyumbang itu Ke arah yang Misalnya yang Secara simbolik Keagamaan Akhirnya kita ke situ Itu saya tidak bisa Menyalahkan Karena itu adalah Wajah Dan memang Bagian dari Pola keberagaman kita Tetapi Apakah kita berani Mencermati track record Apakah kita berani Mengecek Seperti apa Pencapaian Adakah bukti-bukti Yang menunjukkan Misalnya Sebuah lembaga itu Mampu melakukan Pemberdayaan Dengan baik Nah Masyarakat Seperti inilah Yang kita Butuhkan Yang hadir Tapi menurut saya Itu eskatologis Itu harus Direview ulang Itu yang saya Saya tidak tahu Apa Ibu Ida Masuk di akalnya Tetapi Kalau Ibu Ida Menyuruh saya Untuk menulis ini Ya Kita harus Sepakat dulu Bahwa apa Pandangan saya ini Adalah sesuatu yang Memang penting Untuk Di apa Diarustamakan Disosialisasikan Pada masyarakat Karena selagi Kita masih sangat Ritualistik Simbolik Dan cenderung Apa namanya Tekstual terus Dan semua yang Dianggap bahwa Misalnya Yang Simbol-simbol itu Adalah pemegang Ya otoritas keagamaan Yang simbol-simbol Tertentu itu Maka Ya situasi kita Mungkin tidak bisa Beranjak dari Lahirnya Kesalahan sosial Yang menyeluruh Atau yang Yang dominan Di tengah-tengah masyarakat Kesalahan sosial Yang tidak transaksional Yang kalau Di majelis taklim Sikir Ini Sama dengan Dapat pahala segini Ya Jadi Semuanya Semuanya transaksional Dengan Tuhan Transaksional dengan Tuhan Dan Disitu ada Industrialisasi Salah satu industrialisasinya Adalah industrialisasi menangis Jadi orang disuruh Berkumpul Dan disuruh menangis Menangis itu Tidak bisa dipaksakan Kenapa tidak menangis Memang waktu kamu di rumah Waktu sendiri Waktu duduk Sendiri Bertah Apa namanya Bertah Fakur Merenu Dibingang Kau pakai-pakaian putih Dan disana kita menangis semua Jadi ada Ada memang transaksi-transaksi Yang Keagamaan Yang Seharusnya Itu bukan bagian inti Daripada proses beragama Nah ini semua menurut saya Bu Ida harus menjadi Apa Kesedaran kita Dan Siapa yang bisa memulai Membangun kesedaran ini Saya kira Di ruangan ini Kita berdua Ibu Ida sebagai aktivis Saya sebagai Pengajar Sebagai guru Sebagai sementara Sebagai kepala sekolah Bisa harus melahirkan Sebuah kebijakan Dan pandangan Yang Bisa melakukan Apa Refleksi ulang Dan review Terhadap pola beragama kita Iya Kalau kita ingin keluar Takdir aja bisa dilawan Apalagi Hal-hal yang seperti ini Yang menjadi Takdir Kembali lagi ketakdir Jadi Kalau yang Kita Ada beberapa isu Tadi kan udah Loncat-loncat nih Udah bahas soal Pelecehan Seksual Di institusi Pendidikan Khususnya di Kondok Pesantren Kemudian Kita bahas juga Penyimpangan Dana umat Ini ada satu lagi nih Prof Iya Saya merasa sangat Apa ya Tergelitik Oleh data 19 2021 Terakhir 2021 Bahwa Sepanjang sejarah Indonesia Angka perceraian tertinggi Terjadi di 2021 Iya Dan Mungkin sekitar 60% itu Diinisiasi oleh Perempuan Penyebab utamanya Ketidakcocokan Dalam rumah tangga Yang berantem-berantem Terus nih Ini ada nilai Yang bergeser Dengan Kearus utaman Gender yang sudah Semakin canggih Atau ada Persoalan lain Yang menurut Prof itu Memang menjadi Cikal bakal Bahwa angka Persentase ini Tidak akan naik lagi Ceritanya Itu Kalau itu Naik lagi kan Itu bisa berdampak Kemana-mana kan Karena sebuah rumah tangga Yang Yang Sudah tidak Harmonis lagi Itu akan berakibat Kepada pola pendidik Pola asuh anak Dan sebagainya Gitu Ada apa Prof? Ya Saya kira itu Bercerai adalah Konsekuensi hidup juga ya Karena Bercerai itu Berpisah Dimana ada pertemuan Disitu ada perpisahan Jadi Perceraian itu Adalah hukum kehidupan Jadi tidak mungkin Anda Ada orang yang Bersatu Baru ingin bersatu Terus Jangan kan bercerai ya Bercerai hidup Dalam diri manusia yang satu itu Juga terjadi perceraian Banyak Banyak sisi ya Ya Rohnya bercerai dengan Tubuhnya Organnya bercerai dengan Organ lain Ya Kaki yang selalu Berbeda langkah Satu tujuan Nanti juga Kehilangan Dan Kehilangannya sensi Dan pasti bercerai Jadi Bercerai itu Adalah Proses yang Memang terjadi Dalam hidup Tapi Pertanyaannya kemudian Ketika perceraian itu Atau Bercerainya Pernikahan Yang menjadi Simbol persatuan Untuk menciptakan Keutuhan Itu terjadi Dalam skala yang Yang besar Dan di luar kontrol Dan Cenderung menjadi Ya ya Tidak terkontrol Ya Dan secara presentase itu Mencengangkan Ya Mengagetkan Ibu Ida Apalagi Percerian itu kan Punya dampak Ya Konsekuensi Dan dampak Dampak terhadap Pertumbuhan anak Psikologi anak Terutama Masalah Dampak terhadap Kesejahteraan Kehidupan Bagi Ya Yang Terlibat dalam Perceraian itu Ini juga Memang Perlu menjadi Perhatian ya Saya sering Ya Saya sering Mendengar Percakapan Selingan ya Jumlah janda Meningkat Terus Jumlah duda Lebih banyak Terus Banyolan-banyolan Yang terkait dengan Lahirnya Ya Dampak buruk Dari perceraian ini Begitu meningkat Di masyarakat Terus Anak-anak yang Tidak terdidik Dengan baik Atau mengalami Apa Penyimpangan Dalam perilaku-perilaku Sosialnya Karena Akibat dari Broken home Misalnya Keluarga yang broken home Itu Itu Adalah Excess yang Tidak Tidak terkontrol Dengan Tingginya Presentase Perceraian ini Nah Pertanyaan Bu Ida Bahwa Ini gimana ini Siapa Kenapa bisa terjadi Siapa yang harus disalahkan Ya Yang disalahkan Yang Yang disalahkan dong Yang bercerai dulu Tapi Jangan melulu disalahkan Nanti Stress Dan bisa gila Mereka yang bercerai Kok dulu orang tua kita Itu Tidak ada tuh Yang bercerai Minim Minim angkanya Dibanding dengan Dengan sekarang Jadi Kira-kira ini yang salah Dimana Banyak sebenarnya Faktornya ya Tuntutan kehidupan Orang tua dulu kan Tidak banyak tuntutan Istri tidak banyak Menuntut Suami Mungkin rajin Pergi mencari Ya karena Satu menuntut Satu kurang mencari Mencari nafkah Ya terjadilah Gesekan itu Apalagi tuntutan terlalu banyak Nah itu dulu tidak Kenapa tuntutan kehidupan dulu Tidak Tidak begitu banyak Karena Kehidupan tidak Menantang seperti sekarang Sekarang kan Candu-candu kehidupan ini kan luar biasa Mengarahkan kita kepada hedonisme hidup ini kan luar biasa Dan itu menjadi tuntutan Apalagi orang-orang yang terjebak masuk ke dalam arus Hedonisme itu Pasti tuntutannya banyak Ya ibu Ibu Ida sebagai aktivis gender pasti paham tentang ini Nah itulah yang mengakibatkan terjadinya kerunyaman Hubungan kehidupan Yang seharusnya pasangan ini Sudah bisa tidur nyenyak Ketika mereka sudah ada di peraduan Tapi mereka tidak langsung tidur Karena mereka dicekoki oleh tuntutan-tuntutan kehidupan itu Yang sudah dipelihara dan dibangun di otaknya Dari mana itu mereka dapat Ya dari kehidupan yang serba terbuka Ya dulu orang tua-orang tua kita tidak punya HP Jadi syukur-syukur saya tidak sering memegang HP Tapi lihat Jadi bisa lihat saya Ibu Ida Tidak ada aksesoris yang menonjol Karena tidak ada contoh yang saya bisa adopsi Jam yang mahal mereknya seperti apa Jam itu fungsinya Apa sebenarnya Saya sering lupa Karena kalau jam fungsinya untuk menunjukkan waktu Ada banyak jam di sekitar yang saya bisa lihat Termasuk HP yang saya pegang Saya bisa melihat jam Akhirnya saya lupa untuk sering memakai jam Itu salah satu contoh Nah Karena saya tidak banyak Ya apa Terkortasi dengan Mesin-mesin atau alat-alat elektronik Yang mendorong saya untuk banyak Membangun tuntutan-tuntutan kehidupan Akhirnya tuntutan materialisme saya Tidak begitu menonjol Itu salah satu contoh Saya bukan mengatakan diri saya suci Tapi Atau bukan suci Saya tidak ingin mengatakan bahwa diri saya itu Ya apa namanya Sain Atau lepas dari situ Tetapi saya Sering berefleksi pada diri saya Bahwa Membandingkan diri saya dengan situasi kehidupan Seharum di sekitar saya Kenapa relatif berbeda Karena itu tadi Saya Melepaskan diri dari sebuah tuntutan-tuntutan materialisme Yang Mungkin saja di alam bawah sadar saya Itu terbangun dari proses praktik kehidupan yang saya bangun sendiri Nah bagaimana dengan ibu-ibu Atau Ya ibu-ibu umumnya misalnya Yang sangat kecewa karena tuntutannya berbeda Kebutuhannya sudah berbeda Bukan sekedar kebutuhan makannya yang meningkat Tetapi pola mencari makannya yang meningkat Yang melahirkan Kebutuhan materialisme Seperti sekarang Berarti biaya Ya tunggu dulu Jangan dikira dengan covid Kita bisa memasak ibu-ibu Nah saya mulai meragukan ibu Ida misalnya Pada masa covid apa ibu Ida rajin memasak Belum tentu Rajin memasak Bisa saja menggunakan alat transportasi di luar Yang semakin membuka tuntutan itu Nah bagaimana kalau itu tidak terpenuhi tuntutan dari kebutuhan atau keinginan Bukan kebutuhan keinginan Tulahilah keresahan-keresahan yang membunca Akibatnya apa? Akibatnya ya perselisian Dan kita juga persoalannya Kurang pintar mengelola konflik Akhirnya konflik itu selalu diterjemahkan Ya pisaranjang Pertengkaran Perceraian ujungnya Padahal konflik itu kan sesuatu yang harus dihadapi Ibu Ida Saya kan paham tentang Resolusi konflik Kalau konflik itu Tidak dikelola dengan baik Nah itulah yang Bisa membuat Tambah masalah kehidupan ini Harga dari Canggihnya teknologi Terbukanya arus informasi Nah itu Ini salah satu yang harga Yang mahal yang harus kita bayar Tingkat perceraian yang tinggi sekali Kemudian juga pola komunikasi Orang tua dengan anak Sudah tidak Sudah tidak ada seperti dulu Tidak seperti dulu Ya Gak ada eye to eye contact Kemudian Betul Gak ada universitas kampus Belayan Pelukan Lagi gak seperti yang kita rasakan dulu Betul Jadi Fenomena yang seperti ini Memang perlu dicermati Dan perlu menjadi PR Untuk kita semuanya Gak peduli dia siapa Sebenarnya Mau ilmuwan Mau teknorat Mau ibu rumah tangga Mau Apa pelaku MKM Semuanya Mengalami Fase kehidupan yang sama Tantangan yang sama Hobinya yang masih dipelihara Sampai sekarang Apa Saya sudah Membangun sebuah komunitas Sudah lebih 10 tahun Komunitas jogging Dan hampir tiap hari saya jogging Jogging? Jogging Berapa Kilometer per hari? Itu dia Saya selalu melepaskan diri Dari pertanyaan-pertanyaan Yang berbau mesin Dan selalu berbau Era Era 4.0 Berapa kilo Berjalannya Jadi gak ada target nih Tunggu dulu Saya jawab dulu Bukan saya tidak mau bicara itu Saya mau bicara konsepsi kehidupan Yang ingin saya kritisi Berapa kilo jalannya Berapa Berapa kalori yang terbakar Berapa langkah yang tercipta Sampai kapan hidup kita ini Selalu mau diatur Dengan kalkulasi Seperti itu Nah itu semualah Yang membuat materialisme kehidupan ini Yang dibangun oleh mesin-mesin Yang berada di sekitar kita Yang saya ingin katakan ya Seberapa Seberapa segar kita Jadi saya lebih tertarik Untuk berbicara Dampak kualitatifnya Dari sebuah aktivitas Daripada kuantitatif Daripada kuantitatifnya Kan tanya tadi hobi saya Apa jogging? Saya jogging Jadi Tiap hari Tiap hari Jogging saya terasa sudah cukup Karena sudah agak segar lah Sudah lumayan lah Sudah enak lah Sudah keringatan Terus Tapi saya tidak menghitung Berapa kali saya putaran Yang saya hitung adalah Perbincangan apa yang saya Hasilkan dengan teman-teman Yang jumlahnya Puluhan orang yang saya Saya betulan ketuanya Hampir 80 anggota saya Perbincangan apa yang produktif Yang membuat kita riang gembira Sekaligus kita Mengembangkan pola-pola berpikir Yang sehat Sehat Nah itu Balik lagi ke Buku Karena sebenarnya Setelah buku Melawan Takdir itu Yang salah satu Menjadi favorit saya Meskipun itu sudah lama Saya tidak baca Tapi saya pernah baca Berkali-kali Terima kasih Itu buku Melawan Takdir Sebenarnya saya sangat kecewa juga Karena setelah buku Melawan Takdir itu Tidak ada lagi karya-karyanya Prof. Hamdan yang Sifatnya sangat humanis Mungkin karena beliau sibuk Tapi sebenarnya Itu bukan alasan Sampai Prof. Hamdan itu Tidak menulis lagi Sesuatu Yang sangat humanis Dengan mencermati Banyak sekali kejadian Yang terjadi Fenomena yang terjadi Di masyarakat Sebenarnya kenapa sih Tidak menulis lagi Saya ingin tahu Jangan jadi alasan sih Apakah Memang adrenalin Menulis itu hilang Setelah menjadi Kepala sekolah Kepala sekolah ya Terima kasih Atau sudah tidak ada Takdir yang mesti dilawan Keren sekali Ini kritikannya Ini yang terakhir ya Kayaknya Yang mengakhiri sesi ini Atau gimana Saya sudah ada kode Dari depan Dan ini yang paling Paling menohok Saya tetap menulis Bu Ida Tapi Berat memang Rasanya untuk Menciptakan Melahirkan buku Yang sangat Sistematis Seperti yang Saya Saya lakukan Dengan menghasilkan Melawan takdir 360 halaman Dan Secara sistematis Itu hanya Itu sebenarnya Biografi Otobiografi Tapi di dalamnya Saya gunakan Untuk berefleksi Di subuh hari Dan saya Melempar ke Grup Apa Ke medsos Itu saya lakukan Artinya saya tetap menulis Tapi kalau dikritisi Misalnya Tulisan-tulisan panjang Yang sistematis Seperti Melahirkan malam takdir Itu menjadi Menjadi Perenungan bagi saya Bagaimana bisa Mengulanginya lagi Tapi tentu itu Tidak mudah Mudah-mudahan setelah podcast ini Dan kritikan Yang sangat tajam Dari Bu Ida Saya bisa kembali melihat Dan berpikir Duduk Merenung Bertafakur Mencari inspirasi Untuk bisa membagi Pesan-pesan Kehidupan Yang bisa Dipegang oleh Anak-anak muda Anak-anak mas depan kita Luar biasa sekali Jadi Menarik sekali Banyak sekali Sembilan yang ingin Saya tanyakan Tapi karena Kita Durasinya sangat Dibatasi Mungkin podcast selanjutnya Dengan Prof. Hamdan Johanis Itu setelah Bukunya Udah di launching Buku kedua Jadi kita Kita kasih Nantang ini Artinya Bu Ida ingin Mengatakan Bahwa selama Anda Selama Anda belum menulis Tidak ada ruang podcast Bagi kamu Ini luar biasa Ini halus Dan betul-betul Terima kasih banyak From Hamdan Terima kasih banyak Sama-sama Sampai ketemu Di Ide-Ida selanjutnya